Dengan metode seperti yang saya gunakan untuk melacak tempat berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh, yaitu meninjau nama Gunung Judi dalam Aksara Cina, saya mencoba melacak rahasia atau hal esensi yang tersimpan dalam nama Simapurusiang. Adapun bentuk terjemahan nama Simapurusiang menurut Aksara Cina adalah sebagai berikut. Saya kemudian memaknainya dalam bentuk kalimat, menjadi pengurus, kuda, di tepi sungai, susu, kematian atau kuburan, yang dirahasiakan atau disembunyikan. Dalam penerjemahan semacam ini, mengetahui kata kunci, suatu enigma, belum tentu dapat memecahkan makna yang ada di baliknya. Kadang ini bagian di mana orang menemui jalan buntu. Ketika saya menerjemahkan nama Simapurusiang, kata kunci tepi sungai susu adalah bagian yang membuat saya cukup termenung, tapi tidak lama. Segera saya mendapat petunjuk, intuisi, bahwa kata susu adalah bentuk anagram dari usu. Jadi kata kunci tepi sungai susu merujuk pada frase tepi sungai usu, yaitu sebuah nama sungai yang saya tahu terletak di luwu timur. Di titik ini, pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah, apa benar ada tanah berbentuk kuda di tepi sungai usu? Jika ada, hasil penerjemahan nama Simapurusiang berarti terbukti akurat. Setelah saya mengecek di Google Map, saya terkejut karena ternyata bidang tanah berbentuk kuda memang ada terdapat di pinggiran sungai usu. Di wilayah Balantang, Luwu Timur. Demikianlah, penemuan geoglif berbentuk kuda di tepi sungai usu, melalui nama Simapurusiang, salah seorang raja perempuan yang harismatik di kedatuan Luwu, tentu suatu hal yang luar biasa. Sebelumnya, tidak ada seorangpun masyarakat lokal yang menyadari keberadaan bidang tanah yang berbentuk kuda ini. Mungkin dikarenakan bidang kuda ini cukup luas, mencapai beberapa ratus hektare. Jika diukur menggunakan Google Earth, dari ujung kepala sampai ujung pantat kuda, mencapai 1,6 km, sementara dari punggung hingga ujung kaki mencapai hampir 1 km. Jadi, agar dapat melihat bentuknya dengan jelas, kita butuh berada di atas ketinggian beberapa ratus meter dari permukaan tanah. Tanah berbentuk kuda tersebut terlihat di petak-petak menjadi lahan tambak atau empang oleh masyarakat setempat. Tapi aliran sungai yang membentuk formasi bentuk kuda tampaknya tidak berubah. Ini terutama disebabkan oleh karena aliran sungai usu adalah sungai yang dikeramatkan dalam tradisi kedatuan Luwu. Di sini ada sumber air suci yang disebut waimami, yang digunakan ketika kedatuan Luwu mengadakan ritual adat di istana. Sungai usu, dan sekitarnya yang dipercaya sebagai pusat kedatuan Luwu di masa lalu, sebelum pindah ke Malangke, lalu kemudian ke kota Palopo dan masih eksis hingga hari ini, kini dibawah pengawasan masyarakat adat Cerekang. Mereka adalah komunitas adat yang sangat berdedikasi menjaga kelestarian wilayah adatnya. Jangankan berpikir untuk merubah arah aliran sungai, menebang pohon pun sangat diawasi di wilayah ini. Di sekitar tahun 1997 sampai tahun 2000 misalnya, ketika Projek Oksis yakni sebuah penelitian multidisiplin internasional yang dipimpin oleh David Bulbeck dan Ian Caldwell, ingin masuk ke kawasan itu untuk melakukan ekskavasi, beberapa spot tertentu tidak dapat mereka akses karena tidak mendapat izin dari masyarakat adat. Dedikasi tinggi dari masyarakat adat Cerekang dalam menjaga kawasan hutan adatnya diganjar dengan pengakuan kearifan lokal dari negara pada tahun 2019. Bisa dibayangkan, aliran sungai yang membentuk geoglif berbentuk kuda di tepi sungai Usu tidak berubah dari waktu ke waktu. Terus terjaga seperti itu dalam jangka waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jika manusia yang hidup di sekitarnya tidak berani mengubah bentuk aliran sungai, maka aliran airnya yang tenang, dalam artian tidak berharus deras, karena sifat sungai yang dekat muara memang demikian, jelas tidak dapat memberi pengaruh yang signifikan untuk terjadinya perubahan arah aliran sungai. Demikianlah, luasnya yang lebih dari 160 hektare menjadikan bidang tanah di tepi sungai Usu sebagai geoglif terbesar di dunia. Sementara itu, figurnya yang terbentuk dari aliran sungai menjadikannya sebagai geoglif terunik di dunia. Ditemukannya tanah berbentuk kuda ini dengan berdasar pada hasil penerjemahan nama Simapurusiang, membuktikan jika Simalingji atau Ratu Sima atau Simapurusiang adalah seorang toko besar dengan perjalanan hidup yang juga besar. Tidak salah jika kehadiran sosok seperti dia sampai dinubuatkan oleh Sang Buddha. Tapi, apakah sebenarnya yang tersimpan di tanah berbentuk kuda di tepi sungai Usu? Mengapa ada frase makam yang disembunyikan atau dirahasiakan pada hasil penerjemahan namanya? Selama ini, orang-orang umumnya beranggapan, Adam dan Hawa diturunkan di Sri Lanka ataupun di India. Tetapi, saya menemukan fakta lain mengenai hal ini, yaitu, kesimetrisan posisi Jabal Rahmah di Arab dan suatu tempat di Hawaii, yakni bahwa kedua wilayah itu sejajar dalam satu garis lintang yang sama. Saya pikir, ini memberi kita pertimbangan lain terkait tentang di mana tepatnya Adam dan Hawa turun pertama kali. Dalam tradisi Islam diriwayatkan, Hawa diturunkan di Jabal Rahmah, Arab. Di sisi lain, nama pulau Hawaii identik dengan nama Hawa. Yang menarik, kedua tempat ini sejajar. Lebih menarik lagi, titik tengah antara keduanya ada di pulau Sulawesi, dan lebih spesifik lagi, yaitu tepat di bidang tanah berbentuk kuda di tepi sungai Usu. Mengapa ada fenomena semacam ini? Dalam gambar ini, saya memperlihatkan Anda mirror line, atau garis cermin, antara titik Jabal Rahmah dan titik Hawaii, yang posisinya tepat terletak di tanah Luwu. Sehingga, jika kita melipat peta dengan garis lipatan tepat berada di tanah Luwu, maka, titik Jabal Rahmah di Mekah akan bertemu secara tepat dengan suatu titik di Honolulu, Hawaii. Fenomena ini berlanjut pada fakta bahwa jika di tanah Luwu, terdapat sumber air suci bernama Waimami, yang letaknya di sekitar sungai Usu, di mana geoglif berbentuk kuda berada. Maka, di pulau Oahu, Honolulu, Hawaii, juga terdapat sungai yang bernama Waimomi. Juga sangat dikeramatkan masyarakat Honolulu, dipercaya sebagai rumah bagi dewa-dewi mereka. Yang paling menarik dari Waimami di Luwu, selain sebagai senter antara titik Jabal Rahmah dan titik Waimami di Honolulu, adalah keberadaan bidang tanah berbentuk kuda tepat di titik senter itu. Demikianlah, geoglif berbentuk kuda di Luwu yang menjadi titik senter antara kesejajaran Jabal Rahmah di Arab dan Waimami di Honolulu, Hawaii. Tampaknya menyimpan atau lebih tepatnya merupakan tempat menguburkan sesuatu yang sangat sakral. Apakah rahasia tentang ibu Hawa yang tersimpan di situ? Kuat dugaan saya demikian. Setelah sekian lama melanglang Buwana ke penjuru dunia, dari timur ke barat, yang direpresentasi titik Hawaii di timur dan titik Jabal Rahmah di barat, akhirnya Hawa mengakhiri perjalanannya di titik itu. Demikian hal yang wajib saya sampaikan. Karena saya tidak diberi petunjuk untuk tahu hal ini, selain bahwa menjadi tugas saya menyampaikan rahasia itu ke semua orang. Dan saya meyakini, upaya saya ini sekadar melanjutkan tugas yang menjadi takdir Ratu Sima, yang tersirat dalam hasil penerjemahan nama Sima Purusiang, yakni menjadi pengurus tanah berbentuk kuda di tepi sungai Usu, kuburan yang dirahasiakan atau disembunyikan. Dia bertugas menjaga rahasia itu selama ribuan tahun, sementara saya yang bertugas mengungkap itu pada akhirnya. Sebagai seorang cakra warti, atau penguasa dunia, yang dinubuatkan Buddha Sakyamuni, Ratu Sima pada akhirnya mengemban tugas rahasia dari Sang Waktu untuk menjaga bidang tanah berbentuk kuda, di mana rahasia awal mula manusia tersimpan. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.